enter hasilnya sama kita coba buktikan ke bawah apakah rumus ini berlaku sama seperti di samping berjumpa lagi di channel cara tutorial teknologi pada video kali ini kita akan bahas bagaimana cara menjumlahkan di Microsoft Excel beda sheet atau antar sheet saya sudah menyiapkan data disini ada data penjualan dari bulan Januari 2021 kemudian Februari Maret sampai April 2021 nah di sheet recap ini saya ingin mengetahui berapa total barang yang terjual selama 2021 dari bulan Januari ke bulan April ada beberapa cara yang bisa kita lakukan cara yang pertama silahkan anda ketikan sama dengan disini kemudian masuk ke sheet Januari kita lihat terjual benih kangkung klik yang ini ya di sel D6 kemudian Anda tambahkan tanda plus tambah kemudian klik sheet bulan Februari klik di D6 yang ini sama kemudian tanda plus lagi di bulan Maret klik kemudian klik di sel D6 tanda plus lagi kemudian di bulan April setnya diklik kemudian simpan kursor di sel D6 dan enter maka hasilnya terjualnya adalah 123 selanjutnya kebawah tinggal di kopikan saja ya Oke itu cara yang pertama jadi disini Januari D6 sit Januari sel D6 ditambah sit Februari sel D6 sampai sit April sel D6 cara yang kedua nah ini cara yang pertama tadi ya sekarang cara yang kedua sama dengan kemudian Anda kita tuliskan rumus sum sum burung buka lalu anda buka sit Januari ini klik di sel D6 tadi kemudian titik koma Februari di D6 titik koma lagi klik di Maret sel D6 titik koma lagi kemudian April D6 D6 kemudian kurung tutup sama hasilnya agak simpel dari yang tadi ya lumayan agak simpel sekarang cara yang ketiga nah ini mungkin lebih cepat cara yang ketiga ini caranya sama dengan sum kurung buka Anda tuliskan nama sitnya disini jadi ini harus berurutan sitnya ya Januari Februari Maret April Anda tuliskan judul sitnya atau nama sitnya jan titik 2 kemudian sampai APR kemudian Anda beri tanda seru sel yang dijumlahkannya tadi adalah sel D6 ya jadi posisi disini ini harus sama D6 semua nih D6 yang Maret juga sama D6 Februari D6 Januari juga D6 ya kembali lagi ke sini nah kita tuliskan jan titik 2 apr tanda seru kemudian D6 kurung tutup enter hasilnya sama kita coba buktikan kebawah apakah rumus ini berlaku sama seperti di samping kemudian yang rumus yang ketiga juga kita cek kebawah oke hasilnya sama persis tiga cara ya cara manual pakai tanda plus ini pakai rumus Sam ini cara yang ketiga cara yang lebih cepat nah syaratnya untuk bisa melakukan ini Anda buat sitnya sepersis mungkin sama persis posisinya ya jangan sampai bergeser-geser karena kalau bergeser nanti hasilnya juga akan berbeda ya dan disini harus berurutan Januari Februari Maret April atau kalau tulisan sebelumnya kan disini sit1 sit2 sit3 sit4 dan seterusnya oke demikian cara menjumlahkan di Microsoft Excel beda sit sangat mudah ya selamat mencoba jangan lupa untuk subscribe like share dan komen jika ada pertanyaan terima kasih sampai berjumpa pada video berikutnya selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba Terima kasih.